Intro Dengan begitu banyaknya model yang dapat dipilih, memilih skuter listrik terbaik dari yang terbaik merupakan sebuah hal yang cukup membingungkan. Jadi untuk membantu kamu memilih, Produkpedia telah membuat daftar skuter listrik terbaik yang bisa kamu beli saat ini juga. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik, pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original, seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 skuter listrik terbaik 2023, pilihan kita. Menkill Electric Scooter Skuter listrik Menkill ini mampu melaju dengan kecepatan maksima 25 km per jam. Cocok banget untuk berkeliling, santai memutari komplek rumah, pergi ke sekolah, atau bahkan untuk pergi ke pasar. Skuter listrik ini sudah dibekali dengan baterai Lyon berkapasitas 6,6Ah yang mampu diajak jalan dengan jarak 18 sampai dengan 20 km dalam sekali pengisian daya saja. Seperti yang lain, Menkill juga sangat mudah untuk dilipat sehingga mudah dibawa kemana-mana. Skuter ini sudah dilengkapi dengan lampu LED yang dapat menerangi arah jalan saat berkendara di malam hari. Untuk ukuran bannya sekitar 8,5 inch dengan bobot sekitar 12 kg. Untuk harganya sendiri juga cukup tercangkau nih guys, cuman 3 jutaan aja. Mi Electric Scooter 1S Baterai litium dengan daya 18650 digunakan pada produk yang satu ini. Juga termasuk keamanan tingkat tinggi dan catur daya besar yang menawarkan juga kinerja tahan lama. Dengan mengisi penuh dayanya, produk ini dapat membawa kamu sejauh 30 km. Produk ini juga hadir dalam 3 mode kecepatan dengan perpindahan yang mudah untuk setiap modenya nih guys. Selain itu, produk ini juga memiliki sistem pemulihan energi generasi baru yang akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik untuk masa pakai baterai yang cukup tahan lama. Sedangkan untuk harganya nih guys, dibanderol sekitar 5 jutaan. Di Wayu Seated Electric Scooter D1 Jika kamu kurang nyaman menggunakan skuter listrik dengan berdiri, maka kamu bisa memilih electric scooter dengan model sepeda seperti produk ini. Di Wayu yang merupakan brand asa Singapura ini berhasil menciptakan skuter listrik dengan dudukan sehingga menyerupai sepeda. Desain tersebut membuat kamu tidak akan mudah lelah karena bisa berkendara sambil duduk nih guys. Meski menyerupai sepeda, kamu tidak bisa mengayuh produk ini secara manual. Pasalnya skuter listrik ini bergerak menggunakan daya baterai saja. Sedangkan untuk harganya nih guys, dibanderol sekitar 5 jutaan. Segway Nineboot Kick Scooter D28 Nineboot Kick Scooter D28 yang ditenagai oleh Segway adalah kick scooter terbaru dari seri D. Model yang satu ini hadir dengan desain yang berapi-api dengan alas kaki berwarna merah cerah yang pasti akan menarik perhatian. Seri D28 ini hadir dengan ban udara besar berukuran 10 inch dengan ban dalam yang menawarkan kenyamanan dan pengendaraan yang mulus. Dengan jangkauan 28 km, kick scooter ini akan menjadi cara baru kamu untuk bergerak dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Kamu bisa membeli Nineboot Kick Scooter D28 ini dengan harga sekitar 6 jutaan nih guys. Mi Electric Scooter Pro 2 Unit yang satu ini telah teruji dengan beban 75 kg tanpa angin di jalan datar dan dapat memberikan kecepatan 15 km per jaman. Scooter yang mengkombinasikan dengan sempurna antara kepraktisan dan keindahan ini dibuat dengan kontrol yang sangat mudah. Kamu hanya perlu menekan tombol S untuk melaju dengan lebih cepat. Sedangkan untuk tombol D, ia dapat melaju lebih perlahan lagi. Produk ini hadir dalam berbagai mode yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan dan lingkungan kamu menggunakannya. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 7 jutaan nih guys. Nineboot Kick Scooter F40 Nineboot Kick Scooter F40 ini menggunakan motor 350W dan memiliki kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Ukuran bannya cukup besar yaitu 10 inch yang sudah dilapisi dengan lapisan polimer dan tapak tahan aus. Rangkanya juga menggunakan material baja berkekuatan tinggi sehingga bisa menahan beban hingga 100 kg. Selain itu nih guys, skuter ini punya rem cakram 140 mm yang dapat meningkatkan waktu reaksi hingga 27% dan merespon dalam 0,1 detik aja. Pengguna juga bisa menginsta aplikasi Segway Nineboot untuk mendapatkan informasi kecepatan berkendara, penggunaan energi, dan sisa baterainya. Sedangkan untuk harganya nih guys, dibanderol sekitar 8 jutaan. Segway Nineboot Kick Scooter Max G30P Dengan jangkauan 40,4 mil dengan sekali pengisian daya aja, Nineboot Kick Scooter Max ini adalah cara terbaik untuk mengantarkan kamu kemana-mana nih guys. Nineboot Kick Scooter Max G30P ini dapat menangani tanjakan hingga 20% dan punya penggerak roda belakang yang menawarkan akselerasi, stabilitas, dan pengreman yang lebih baik. Skuter ini memiliki throttle listrik dan kekuatan dari motor bruseless 350 Watt. Dengan menggunakan skuter ini, kamu juga dapat menikmati perjalanan yang mulus dengan ban tubelessnya. Kamu bisa membeli Nineboot Kick Scooter Max G30P ini dengan harga sekitar 9 jutaan. Silup Ki 18 Skuter yang satu ini hadir dengan saddle untuk tempat kamu duduk di atas skuter. Produk dengan fitur anti-air IP5 ini menggunakan ban berukuran 12 inch dan punya full design aluminium alloy double suspensi yang telah disertifikasi CE dan ROHS. Produk yang satu ini bisa kamu gunakan untuk berjalan-jalan di rute yang menanjak dengan maksimal tanjakan 35 derajat. Untuk tenaganya, produk ini mengandalkan daya dari baterai Leong 48V 13Ah. Kamu bisa membeli skuter Silup Ki 18 ini dengan harga sekitar 10 jutaan. Segway Nineboot Kick Scooter Max Segway Max adalah skuter listrik Anda yang dapat membawa kamu jauh menempuh hingga jarak 40 mil dengan muatan penuh. Skuter dengan ukuran cukup besar ini menggunakan ban berisi udara yang akan membuat pengendaraan lebih nyaman daripada seri ES dari Segway. Fitur lainnya dari unit ini adalah kabel pengisi dayanya yang merupakan kabel listrik jenerik sehingga mudah dibawa kemana-mana atau diganti. Punya baterai sekitar 551 Watt pada unit ini juga dapat terisi penuh dalam 6 jaman saja. Dan untuk harganya di Bandro sekitar 11 jutaan. Anowa EX Plus Untuk kamu yang ingin membawa skuter elektrik saat traveling ke banyak kota di Indonesia sangat cocok menggunakan produk yang satu ini. Produk dari Scootish Corporation ini dirancang sesuai dengan kondisi jalanan di Indonesia sehingga kamu dapat memaksimalkan performanya saat berkendara. Jalan yang menantang dan bergelombang pun tak jadi masalah besar. Kamu juga bisa memacu kecepatan skuter ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan skuter elektrik kebanyakan hingga 45 sampai dengan 50 km per jam. Jika kamu ingin berkendara lebih santai, skuter elektrik ini juga dapat ditambah dengan sedel sepeda. Sedangkan untuk harganya nih guys, Anowa EX Plus ini dibanderol sekitar 12 jutaan. Itu dia tadi ke 10 skuter listrik terbaik 2023 pilihan produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Fitur-fitur yang disebutkan untuk masing-masing produknya tadi itu hanya sebagian saja. Masih ada banyak lagi fitur lainnya yang ditawarkan di setiap produk. So, untuk link pembelian yang ada di bawah, selamat berbelanja sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!